Jadi ini orang-orang yang sama seperti para pasir itu Begitu ada hal yang otentik, protes masa itu segala macam Lalu bilang ini ada sponsornya, ini ada provokatornya Gak mungkin setiap keadaan itu dicarikan provokator Jadi dianggap ini puak Melayu ini atau komunitas Melayu ini gak punya kepentingan disitu Itu satunya kepentingan Melayu Melayu menginginkan hak-hak dasarnya dia itu dilindungi Bahwa ada kepentingan asing, ya pastikan ini soal hak asasi manusia Wartawan asing pasti beredar disitu Mereka yang pro lingkungan bukan cuma di Indonesia Bahkan yang paling kuat itu ada di Eropa Pasti mereka ada disitu untuk memantau Greenpeace pasti ada disitu Jadi ini bukan soal kepentingan asing yang memanfaatkan Tapi kepentingan asing punya kepentingan dengan problem hak asasi manusia Hak atas lingkungan di Indonesia Jadi jangan sudah bahlil ini betul menjadi bahlil dalam upaya memahami problem yang ada disitu Kita mau lihat keterangan pemerintah Kenapa ada pengusuran Kenapa ada amok masa disitu Oh karena kepentingan asing Kepentingan apa yang bermain disitu Terangkan Kalau ada intelijen asing berupaya memprovokasi disitu Ya tangkap dong kalau anda tahu kan Jadi kalau dia sudah tahu ya tangkap aja Tetapi ini sekali lagi ini pengalian isu Seolah-olah nanti akan di Saya sudah bisa bayangin headline-nya nanti Hati-hati masyarakat Melayu ada kepentingan asing disitu Maka diadu dompel lah antara Melayu dan yang asing misalnya Ini konyolnya begitu Dan itu terus-terus yang dilakukan oleh pihak pemerintah Di dalam setiap upaya atau dalam setiap problem agraris Di semua tempat pasti begitu Ini LSM disponsori oleh asing Ini LSM punya kaitan dengan bantuan luar negeri Maka memprovokasi masyarakat wadah segala macam Itu kita sudah tahu pola itu Pak Jokowi sendiri kemudian akhirnya menyatakan bahwa Maksudnya begini aja urusannya Maksudnya Presiden Ketika ditanya oleh wartawan Ini kan menunjukkan memang Wah ini mulai gak jalan nih kabinet Kalau urusan begini Presiden mulai mengeluh gitu Kok gak bisa beresin sih masalah begini Agak aneh bahwa Presiden Harus berkelupusan Dia tahu dari awal bahwa Dia menginginkan dari periode pertama Investasi itu jangan dihalangi Jadi kalau kita lihat Seluruh peristiwa ini kan Disebabkan karena ambisi Presiden Untuk menjadikan infrastruktur sebagai legasi dia Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya